Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun disini saya akan mempresentasikan tugas motor bakar dan traktor pertanian Yang diampu oleh dosen dokter Maria Lita Lambono SIP MSC Yang berjudul karburator Yang pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Venya Stuti Tahir dengan NPM 2214071065 Jadi apa itu karburator? Menurut beberapa ahli yang telah saya cantumkan Yang pertama itu menurut Nur Diansa pada tahun 2021 Itu menyatakan bahwa karburator merupakan spare part pada motor bakar Yang berfungsi untuk membuat campuran udara dan bahan bakar Pada perbandingan campuran yang tepat ke ruang pembakaran Lalu menurut para ahli yang lainnya itu menyatakan Menurut Suparta pada tahun 2021 Menyatakan bahwa karburator pada motor lama itu sangat penting digunakan Dalam sistem konfesional Karburator dapat melakukan proses pencampuran bahan bakar dengan udara Sebaik mungkin sehingga terjadi campuran ideal yang bersifat homogen Lalu para ahli yang lainnya juga menyatakan bahwa Ini menurut Raharjo pada tahun 2021 Bahwasannya pada semua motor Karburator itu sangat penting digunakan Perbandingan bahan bakar dan udara yang seimbang di ruang pembakaran Itu membutuhkan pembakaran yang sempurna Nah pada umumnya perbandingan udara dan bahan bakar pada mesin itu Adalah 1 banding 15 Yaitu 1 gram bensin dan 15 gram udara Lalu yang keempat itu ada Zaki pada 2023 Menyatakan bahwa karburator merupakan komponen utama pada sistem bahan bakar Nah tugas utama dari karburator itu Untuk menyuplai bahan bakar ke dalam ruang bakar Sesuai dengan kebutuhan mesin Dalam sistem kerjanya Karburator itu mengacu pada sistem Bernoulli Dimana kecepatan laju aliran dipengaruhi pada sistem penampang Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya Pengertian karburator dengan para ahlinya Lalu ini ada fungsi karburator Nah fungsi karburator itu pada motor sangat penting untuk proses pembakaran Karena komponen ini itu untuk bertugas Mengumpulkan dan mencampurkan udara serta bahan bakar dari kendaraan Sehingga bahan bakar jadi lebih mudah terbakar dan menjadi tenaga Lalu untuk selanjutnya Ini ada komponen karburator Karburator ini memiliki dua fungsi yang berbeda Yaitu mengatur RPM dan mencampur udara Juga bahan bakar sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan Lalu untuk komponen karburator yang pertama itu ada jarum pelampung Nah jarum pelampung itu adalah sebuah jarum berbentuk lancip seperti katup yang menekan sebuah lubang Nah lubang yang ditekan itu adalah lubang penyalur bensin ya Sehingga ketika lubang ini tertekan katup otomatis supply bensin akan berhenti Lalu untuk komponen karburator yang kedua itu ada pelampung Pelampung itu merupakan sebuah komponen yang terbuat dari plastik ringan Yang mengambang pada jet cair Contohnya kan pada khususnya pada bensin Pelampung ini akan bergerak ke ujung jarum pelampung Karena agar pelampung itu sendiri tertutup Lalu untuk komponen karburator yang ketiga itu ada main jet Bisa dilihat pada gambar yang telah saya berikan Bahwasannya main jet itu merupakan saluran utama di dalam karburator motor Yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi Di tengah saluran udara ke intake Nah bensin ini akan tersupply ke luar Lalu untuk komponen karburator yang keempat itu ada Dua buah sekruk penyetel Lalu bisa dilihat ya Lalu untuk komponen karburator selanjutnya itu ada needle jet Dimana needle jet itu sendiri jarum yang berbentuk tirus dengan ujung lancip Nah jarum ini itu dipakai untuk mengatur volume bensin yang keluar dari main jet Untuk komponen karburator yang di sampingnya Di samping needle jet tadi itu ada katup gas Dimana katup gas pada motor itu biasanya berbentuk tabung Jika pada mobil itu berbentuk koin ya Yang bergerak naik Kalau di mobil itu berbentuk tak Kalau di mobil itu berbentuk koin Yang bergerak naik turun Komponen karburator yang selanjutnya ini ada pegas Nah pegas ini itu terletak di bagian atas karburator Karburator Tepat pada tutup pengatur katup gas Nah fungsi pegas ini itu untuk menjaga katup itu tetap tertutup Ketika kita tidak menarik pedal gas Dan membalikan posisi katup ketika kita melakukan deselerasi Untuk komponen karburator selanjutnya itu ada Pilot jet Air pilot Saluran ini itu terletak memanjang dari ruang sebelum katup gas Menuju ruang setelah katup gas Fungsi air pilot itu sendiri Untuk menyuplai udara ketika katup gas tertutup rapat Atau saat ideal Untuk komponen karburator selanjutnya Bisa dilihat pada gambar yang telah saya berikan Itu ada chalk valve Dimana komponen ini itu dipakai untuk memperkecil volume udara yang masuk ke mesin Agar isapan mesin mengatur bahan Mengangkat bahan bakar Lalu untuk komponen karburator yang Yang terakhir itu ada mangkuk Bisa dilihat itu Mangkuk ini itu berfungsi untuk menampung bensin yang akan disuplai ke venturi Nah dari tadi itu bahas venturi kan Jadi venturi pada karburator bisa kalian lihat Di gambar yang telah saya berikan Itu ada panahnya Itu adalah venturi ya Nah venturi itu pada karburator Venturi pada karburator itu bisa juga disebut dengan diameter ukuran karbumotor Yaitu lubang sebagai pintu keluar masuknya udara pada karburator motor Nah fungsi dari karburator motor itu sendiri Adalah untuk meningkatkan kevakuman udara yang disebabkan oleh perbedaan diameter lubang karbu Cara kerja pada Cara kerja venturi pada karburator motor Kepada karburator motor itu untuk Bensin bisa menuju Diameter lubang Bensin bisa menuju karburator dari mangkuk karburator Karena terdapat perbedaan tekanan di dalam mangkuk karburator yang lebih tinggi daripada venturi Atau flida bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah Nah diameter utama karburator itu menyampit biasanya di bagian tengah Bukan di Bukan di moncong Tidak sembarangan Bikin lubang venturi itu sendiri Karena Harus seimbang ya kapasitas yang jelas Karena makin sempit ujung Karena makin sempit justru tidak semakin baik Karena tenaga yang dikeluarkan malah tidak maksimal Lantaran suplai udara dan bensin itu keluarnya sedikit Maka dengan menggunakan rumus Akan mendapatkan lubang venturi yang lebih baik Seperti yang telah saya berikan Itu ada rumusnya Yang mana Dia sama dengan K dikali C dikali N Misalnya Pada mesin F1CR Sanggup berputar 12.000 RPM Dan volume cilinder 110 cc Apa namanya Dengan menggunakan rumus ini Maka akan mendapatkan lubang yang baik Nah tinggal jantumkan rumusnya Lalu masukkan Lalu masukkan mesin yang berputarnya itu 12.000 RPM Masukkan juga Silindernya yang diubah dulu menjadi liter Lalu dikalikan dan mendapatkan hasil Yang telah saya berikan 24 mm Lalu cara kerja karburator Nah pada karburator Cara kerjanya itu dengan metode yang mirip semprotan nyamuk Nah cara bahan bakar yang dihisap dan diubah menjadi kabut Untuk melakukan proses ini Karburator mengandalkan gerakan pada piston yang bergerak turun Saat melakukan langkah hisap Kabut bahan bakar inilah Yang akan digunakan di proses pembakaran Dan banyak atau sedikitnya kabut yang dihasilkan Untuk diteruskan ke ruang pembakaran Itu semua tergantung pada Bukan selongsong gas dari sepeda motor yang digendarai Lalu untuk slide terakhir Ini ada cara membersihkan karburator Dan masalah-masalah yang biasanya karburator Alami ya Saya akan spill masalah-masalah karburator Yang biasanya rusak itu Ada setelan tidak pas Yang mana setelan tidak pas ini Biasanya yang telah dibongkar Terus dipasang kembali Tapi komponennya itu tidak pas Tidak kuat Atau tidak Tidak pas lah ya Jadi seperti itu Lalu yang kedua itu ada main jet mampet Sama seperti setelan tidak pas Main jet mampet juga Akan menyebabkan masalah ya pada karburator Lalu bensin bocor dari karburator Dan efek dari modifikasi karburator Seperti itu Lalu untuk cara membersihkan karburator itu sendiri Itu masalah yang sering terjadi pada karburator Biasanya Seputar bagian yang terlalu kotor Atau kemasukan air Yang selalu dispelekan orang-orang Nah cara membersihkan karburator itu Yang pertama Lepaskan karburator dari dudukan dan bersihkan Lalu bersihkan penyaringan udara Dan yang ketiga itu bersihkan bagian pilot jet Main jet dan nadal jet Mengapa hanya tiga dari komponen-komponen yang lainnya Karena komponen-komponen ini itu Komponen yang paling utama dari karburator ya Jadi yang terakhir itu Tinggal pasang kembali Lalu selesai deh Untuk membersihkan karburator Jadi telah saya jelaskan Pengertian karburator Fungsi karburator Cara membersihkan karburator Masalah-masalah pada karburator Dan cara membuat lubang venturi itu sendiri Telah saya berikan Ada rumusnya Bisa kalian ikuti Atau bisa kalian cermati Jangan hanya didengar Terima kasih Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon ampun Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!